Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama ArtMovie Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Bad Samaritan Bad Samaritan adalah sebuah film trailer yang disetara darai oleh Tien Devlin Dibintangi oleh Robert Sheehan, Carlito Olivero, David Tennant, dan Gary Gundon Bercerita tentang seorang petugas valiparking mobil di sebuah restoran Italia Bernama Sean, bersama rekan kerjanya Derek Keduanya menjalani dalam tanda kutip pekerjaan sampingan Yaitu dengan mencuri barang di rumah para pelanggan presto tersebut Selagi pemilik mobil menyatap makanan Salah satu dari mereka mengarahkan mobil ke rumah si pemilik Dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya Perbuatan kriminal, dua sahabat ini mulai berjalan lancar Sampai pada giliran Sean yang menjalankan aksi Dengan menyusup ke sebuah rumah pria kaya yang mengendarai maserati bernama Kel Sean mendapati temuan mengejutkan yang akhirnya mengubah hidupnya Seorang perempuan bernama Kathy disekap di dalam kamar Kel Semula, Sean berniat untuk menyelamatkan Kathy Sampai dia menyadari bahwa kaki Kathy dirantai sementara waktunya sangat terbatas Belum lagi, dia harus menghindari kamera pengawas yang berhubung langsung ke ponsel ncang pemilik rumah Butuh perencanaan yang matang untuk bisa membebaskan diri dari rumah tersebut Apakah Sean mampu membebaskan Kathy atau justru dia yang berjebak oleh Kel Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya Film ini dimulai dengan diperlihatkan kehidupan Sean yang merupakan seorang fotografer Dia bekerja sendiri, dia tidak mau terikat dengan salah satu perusahaan Karena hal ini, dia harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhannya Yaitu dengan menjadi petugas valet parking Bersama temannya Derek, Sean menjadi petugas di sebuah restoran Itali Namun tidak hanya itu, ternyata mereka berdua bekerja sama untuk mencuri barang di rumah milik pelanggan yang mobilnya sedang mereka parkirkan Modus mereka adalah dengan cara mencari petunjuk dari mobil tersebut untuk mencari alamat sang pemilik Aksi pertama dilakukan oleh Derek Pelanggan dengan mobil Range Rover, dia masuk ke rumahnya Saat semua keluarga sedang menikmati makan di restoran tersebut Awalnya Derek berhasil mencuri barang-barang Namun di luar dugaan, ternyata si pemilik rumah mempunyai anjing yang ditaruh dalam rumah Karena hal ini, Derek akhirnya kabur setelah sebumnya digejar-kejar oleh anjing si pemilik rumah Giliran berikutnya adalah Sean Sebuah mobil sedang masyarakat tiba di restoran Pemiliknya seorang pria kaya bernama Kel Berbekal GPS mobil tersebut, Sean dengan mudahnya menemukan lokasi rumah si pemilik mobil Kali ini jarak rumah si pemilik mobil dengan restoran hanya 3 km Sehingga Sean mempunyai banyak waktu luang untuk beraksi Masuk ke rumah tersebut tidaklah sulit Karena kunci rumah menjadi satu dengan kunci mobil Saat di dalam, Sean mencoba mencari barang-barang yang bisa dicurinya Terlihat di meja ada sebuah amplop yang di dalamnya terdapat kartu kredit yang belum diaktifasi Hasil temuannya itu pun segera dikomunikasikan dengan Derek Sembari Derek memantau si pemilik mobil yang ada di dalam restoran Agar kartu kredit tersebut bisa digunakan harus diaktifasi Derek meminta Sean untuk aktifasi menggunakan telepon dari rumah tersebut Setelah berhasil, Sean segera beranjak pulang Namun karena waktu yang dirasa masih tersisa lama Maka dia masuk ke sebuah ruangan yang ada di rumah Kel Ruangan tersebut sangat gelap Sean mencoba mencari sesuatu Dan kali ini menemukan buku tabungan dari Kel Sean hanya butuh nomor rekening Maka dari itu dia foto buku tersebut dan menyalakan flash Saat itu pula Sean terkaget Karena di depannya terlihat seorang wanita yang sedang diikat Wanita itu bernama Kathy Tangan dan kakinya diikat Serta mulutnya disumpal Sean mencoba mencari alat untuk membuka ikatan kaki Kathy Namun saat menghendak kembali, telepon dari Derek mengabarkan status Kel yang sudah siap pulang Seketika membayarkan misi penyelamatan ini Tapi Sean yang sudah merasa bertanggung jawab secara moral Enggak membiarkan begitu saja apa yang telah ditemukannya Sean pada akhirnya kembali ke restoran Dan menyerahkan mobil ke pemiliknya yaitu Kel Awalnya Kel tidak curiga karena setelah kembali ke rumah Dia mengecek kondisi keruang kerjanya yang tidak berubah Kathy juga masih dalam keadaan terikat Namun saat masuk kamar Kel mengetahui bila seseorang telah masuk Karena bed kamar sedikit kusut Dan saat cek telepon rumah Kel mencoba untuk radio dan berhubung pada call center Sean menjadi sangat kegup dan takut Namun akhirnya dia membuat laporan ke pihak berwenang Mengenai temuannya tersebut Meski ini berarti harus membahayakan dirinya Laporan Sean segera ditanggapi oleh polis Sean Dengan mendatangi rumah Kel Namun polisi tidak melihat adanya sesuatu yang janggal Sehingga Kel dapat terbebas dari tuduhan Di luar Sean memakir mobilnya di dekat rumah Kel Untuk mematah-matahi Sean sempat heran Saat melihat ada seorang wanita juga ikut menemui Saat polisi melakukan interogasi Dan setelah itu wanita tersebut pun segera pergi Setelah beberapa saat Mobil masyarakat Kel keluar Dan segera Sean bersama Derek masuk ke rumah tersebut Sendilah belakang rumah terbuka Hingga mereka bisa masuk dengan mudah Dan ini ternyata adalah jebakan Buat Sean dan Derek Yang mana Kel sengaja membuka dan menelpon polisi Bahwa rumahnya sedang dimasuki oleh pencuri Sementara Katie Di bawah naik mobil masyarakat tersebut Polisi segera datang ke rumah Kel Dan beruntungnya Sean dan Derek dapat kabur Sebelum polisi masuk ke dalam rumah Mengetahui orang yang mereka hadapi Bukan orang biasa Derek memilih mundur dari misi penyelamatan ini Derek tidak mau terlibat Dan masuk penjara Namun Sean masih tetap pada mendiriannya Untuk menyelamatkan Katie Sementara Kel membawa Katie Ke sebuah rumah yang berada di hutan Di rumah itu lengkap dengan kerangkan Yang membuat tawanan yang tak bisa keluar Tidak puas dengan melapor lewat telepon Sean akhirnya datang ke kantor polisi Meski responnya Dia juga akan ditangkap Karena dia telah melakukan pencurian di rumah Kel Namun lagi-lagi Kel dapat menyakinkan Bahwa dia tidak seperti yang ditukar oleh Sean Dan polisi pun segera menutup Tersebut Setelah polisi kembali Kel mulai mencurigai mobil warna Kerana orange yang terparkir tidak jauh dari rumahnya Dan menempelkan GPS untuk mengetahui pergerakannya Tidak menyerah begitu saja Sean juga datang ke kantor FBI Untuk melaporkan hal ini Dan beruntungnya Dia bertemu satu agen yang Diam-diam juga mendalam kasus tersebut Karena mengetahui Sean sudah mencampur urusannya Kel membuat balasan Dia ikuti mobil Sean yang berhenti di rumahnya Saat Sean sedang mandi Kel mengakses data Sean dan dari fakta Tentang orang-orang dekat Sean Satu persatu orang terdekat Sean mendapatkan teror Mulai dari pacar Sean Ayah diri serta ibunya Pacar Sean bahkan harus didawat di rumah sakit Karena disatukan oleh Kel dari lantai atas Ditambah Kel mengakses Facebook dan menyebar foto Setengah pelancang pacarnya Sementara Derek juga harus terbunuh di rumahnya Karena merasa tidak ada perkembangan dari FBI Sean akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri Dia masuk ke rumah Kel yang memang sengaja ditinggalkan Saat sudah di dalam rumah Pintu dan cendela rumah tersebut terkunci otomatis Sehingga Sean tidak bisa keluar Sean di sini di jebak Karena di dalamnya juga ada sebuah bom waktu yang ditinggal Dan tinggal menghitung mundur Segera Sean masuk ke mobil masyarakat Kel Yang masih berada di parkiran bawah Dan berhasil mengendari ledakan pop tersebut Di dalam hutan Kel mencoba mengganti identitasnya Dia merasa berhasil dengan menumbalkan Sean Dengan ladaran besar di rumahnya Serta untuk menyemurnakan identitas barunya itu Dia juga harus melenyapkan Katie Dengan cara akan memasukkan ke lubang yang sudah disiapkan Sean akhirnya menemukan lokasi rumah Kel yang berada di hutan Lewat histori GPS di mobil tersebut Dan segera sampai di depannya Sean memilih berjalan masuk ke bekarangan rumah tersebut Yang mendapati Katie benar berada di sana Namun sebelum melakukan penyelamatan Keberadaan Sean diketahui oleh Kel Yang akhirnya mereka berkelahi Dan singkat cerita berkelah ini itu dimenangkan oleh Kel Dan Sean tangannya harus diikat Sementara itu di luar FPS sudah datang dan mulai masuk ke lokasi Setelah sebelumnya ditemukan fakta bahwa Kel adalah seorang Anak miliader yang terobsesi untuk membunuh para perempuan pelatih kuda Hal ini bermula saat Kel kecil dulu Dia terobsesi dengan pelatih kudanya Dia mencoba menarik perhatian si pelatih dengan cara menginakkan kudanya Namun Kel gagal dan malah menembak kudanya Saat pelatih tersebut tidak mengandung ke ayah Kel Dia juga ikut ditembak Dengan tangan yang terikat Sean dipaksa melihat Katie yang sentar lagi akan dia tembak Kel sangat menikmati akhirkan semacam itu Sean mencoba memohon Namun Kel tetap melakukan aksinya dengan menembak Katie Dan membuatnya masuk ke dalam lubang yang sudah dia siapkan Kiri geliran Sean yang akan dihabisinya Namun sebelum itu Kel banyak bicara dengan mengatakan fakta-fakta yang sebenarnya Terlihat Kel sangat membanggakan keperhasilan aksinya ini Namun di luar dugaan ternyata Katie belum mati Dia terbangun dan mencoba naik dari lubang Namun baru memanjat Dia harus mengetahui fakta bahwa Di lubang itu ternyata sudah ada banyak jasad yang pernah terkukur sebelumnya Namun karena kegigian Katie berhasil naik ke atas dan kabur Sekilas Sean melihat kemudian mencoba memancing obrolan kembali dengan Kel Agar tak melihat ke belakang Dan saat giliran Sean akan dibawa ke lubang Katie menghantamnya dari belakang dengan besi sampai terkapar Setelah ikatan Sean dibuka oleh Katie Sean memastikan Kel kembali dengan cara memukulnya Namun sebelum itu Kel ternyata masih hidup dan segera menembak Sean Kejar-kejaran akhirnya terjadi Sean dan Katie masuk ke dalam hutan Katie akhirnya ditemukan oleh Kel Namun saat nanda menembak Katie Sean berhasil menghantam Kel sampai tersinggur Di akhir film Sean keluar bersama Katie dari rumah Dan disambut oleh FBI Sementara Kel Posisinya terikat dengan mulut tersepal Di dalam rumah Sama persis seperti saat Katie pertama kali ditemukan oleh Sean Dan film pun selesai Sekian pembahasan film dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!